Dan disini terlihat ya nampaknya Jeffrey kembali murung gara-gara perkataan Pak Arjuna Tentu saja sedih banget ya melihat Pak Arjuna berkata-kata seperti itu pada Jeffrey dan Novia Tetapi kalau menurut Mimin memang omongan Pak Arjuna itu ada benarnya juga Sepertinya memang terlalu cepat untuk Jeffrey bersenang-senang Kemudian terlihat Novia yang berada di samping Jeffrey dan berusaha menenangkan dan mengembalikan suasana supaya nyaman lagi Dan tentu saja suasana pun jadi sedih kembali ya gara-gara Pak Arjuna yang sepertinya gak suka ya ketika mengetahui Jeffrey dan Novia happy-happy Kemudian terlihat Novia yang sepertinya juga ikut sedih ya dan memandang Jeffrey Tetapi Novia berusaha menenangkan Jeffrey dan mengatakan ini Dan tentunya Novia gak mau ya Jeffrey sedih berlaru-laru Kemudian mulailah Novia berkata-kata kepada Jeffrey untuk menumbuhkan bahagia kembali di hati Jeffrey Tetapi sepertinya Jeffrey masih tetap kepikiran Tetapi memang sepertinya masih kurang pas ya kalau pergi jalan-jalan ke bioskop nonton berdua dan happy-happy Mungkin cocoknya untuk saat ini adalah mereka berjalan-jalan di taman dan gak terlihat terlalu bahagia Tetapi tentu saja Novia gak mau menyalahkan Jeffrey Dia tetap berusaha supaya Jeffrey bangkit dan gak sedih lagi Nah seperti inilah adegan malam sebelum mereka tidur Ya harapan kita padahal mereka bahagia malam ini tetapi endingnya ya seperti ini lagi Tentu saja gara-gara kata-kata Pak Arjuna yang membuat Jeffrey jadi berfikir ulang Nah tentunya pasti makin penasarannya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu 25 November 2023 hari ini Simak kelanjutannya hanya di SGTV dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Terima kasih